Jadi bayi-bayi tersebut akan dibesarkan dengan bahasa kasarnya di ternak Agar nantinya mereka dijadikan budak lagi Jadi regenerasi budak Yo geng Tekan tombol subscribe geng Skrrt Eyo what's good Welcome back to Kamar Jerry Oke kemarin kita udah sempat ngebahas tentang perbudakan modern yang terjadi di Komo Nah hari ini gue bakal bercerita tentang sebuah kasus perbudakan yang berbeda Perbudakan kali ini menyangkut paut dengan ahem-ahem Jadi budak es gitu ya Nah budak es yang akan kita bahas kali ini itu berbeda juga dengan budak es pada umumnya Kalau biasanya yang menjadi korban budak es adalah wanita Kali ini yang menjadi korbannya justru si pria Nah gimana nih cerita lengkap tentang kasus yang satu ini Yang menimpa seorang pria dengan nama Pataseka Dia merupakan seorang budak kulit hitam yang berasal dari Brazil Langsung aja kita bahas di sisi lain Terima kasih telah menonton! Oke Pataseka Budak Brazil yang memiliki nama lengkap Roku Jose Florencio Kisah tentang Pataseka ini bukan hanya mitos belaka geng Karena memang dia ini adalah legenda dari Brazil Kalau kalian cari di google itu langsung keluar fotonya dia Orangnya berkulit hitam gagah tinggi dengan badan yang cukup kekar Dia ini terkenal di era abad ke-19 dalam cerita turun-temurun masyarakat Brazil Nah perawakannya dia seperti yang gue katakan tadi Dia itu tinggi badannya kekar dan dikenal memiliki kemampuan reproduksi yang cukup tinggi Nah gak tanggung-tanggung ya Pataseka ini merupakan seorang ayah biologis bagi 200 anak yang ada di Brazil Dan dia ini akhirnya menjadi simbol dari perlawanan dan kelangsungan hidup bagi banyak budak di masa itu Nah Pataseka itu lahir pada tahun 1828 di Sorocaba, Sao Paulo, Brazil Nah nama aslinya dia Roku Jose Florencio Itu merupakan nama yang diberikan saat dia dijual kepada seorang bangsawan Brazil Yang merupakan seorang tuan tanah bernama Joaquim Jose de Oliveira Pataseka sendiri itu diambil dari bahasa Portugis Yang artinya kalau dalam bahasa Inggris adalah dry food alias kaki kering Nah istilah dry food sendiri itu biasanya dipakai kepada imigran yang berhasil masuk ke dalam sebuah negara Tanpa jalur yang resmi alias ilegal Nah namun dari sumber lain juga mengatakan kalimat pataseka alias dry food si kaki kering gitu ya Diberikan kepada dia itu gara-gara katanya kalau dia kemana-mana Dia itu tidak memakai alas kaki Tapi dia gak pernah merasa kepanasan Jadinya terlihat kakinya dia itu kering Nah dari situlah nama pataseka berasal Dari kecil pataseka ini hidupnya sangat menyedihkan geng Dia itu dipisahkan dari keluarganya Orang tuanya gak tau dimana, saudara-saudaranya juga gak tau dimana Ketika dia muda dia ini sudah dibawa ke Sao Carlos Dimana saat itu dia bekerja di sebuah perkebunan tebu Yang diingat oleh pataseka hanyalah suara indah sang ibu Dan juga dia sangat ingat kalau ayahnya adalah seorang laki-laki yang gagah Dan juga sangat pemberani Jadi hanya itulah kenangan yang dia ingat dari keluarganya Nah lalu ketika ditanyakan siapa saja saudara-saudaramu Ya dia jawab dia tidak mengetahui, tidak ingat sama sekali Siapa saja saudara-saudara kandungnya Berapa jumlah mereka dan apakah mereka masih hidup atau tidak saat ini Jadi pataseka ini benar-benar seorang budak yang sebatang karang Pataseka yang awalnya dijadikan sebagai budak di ladang Itu berangsur-angsur berubah menjadi seorang budak yang dipekerjakan secara tidak lazim Untuk pekerjaan yang cukup aneh menurut gue Jadi dia ini kan memiliki badan yang tegap, badan yang kekar Dan udah pasti powernya gede banget lah gitu Dia tiba-tiba diminta untuk menjadi budak es Untuk meninduri banyak wanita dan menghasilkan anak Nah mungkin nih pasti di otak kalian udah mikir Wah enak banget jadi pataseka nih Bisa nidurin si hape aja nih Atau mungkin nih pataseka nih ya nidurin si majikannya nih Biar majikannya punya anak yang kuat dan keker kayak si pataseka Enggak geng Jadi di dalam kisah ini pataseka itu dijadikan mesin reproduksi Oleh para majikannya atau si pemilik budak gitu ya Untuk meniduri banyak wanita budak yang lainnya Agar menghasilkan bayi-bayi budak yang baru Kejam gak tuh? Jadi bayi-bayi tersebut akan dibesarkan dengan bahasa kasarnya Di ternak agar nantinya mereka dijadikan budak lagi Jadi regenerasi budak Nah di dalam perjalanan hidupnya ini pataseka ini benar-benar menyedihkan Jadi tidak seperti yang kalian bayangkan lah Bisa bobo-boboin cewek-cewek terus happy-happy aja Gak gitu Karena kan disini ada banyak resiko yang harus ditanggung oleh pataseka Selain dia itu kelelahan ya Jadi setiap hari itu dia harus melayani beberapa orang perempuan budak Untuk diisi gitu ya Jadi biar jadi anak gitu Itu kan capek geng Nah gak usah bohong deh Gak usah sosokan lo paling jago paling kuat deh Itu capek gitu ya Dan selain itu Yang ditakutkan adalah penyakit Karena di dalam kasus ini Dia diharuskan setiap harinya Meniduri ya paling gak 5-10 orang Pernah beberapa kali ya Saking dia tuh udah gak kuat dengan kehidupan dia sebagai seorang budak Dia itu pernah berusaha untuk menarikan diri Namun ya gagal terus Padahal kalau dilihat Antara fisik dia dengan majikannya Itu dia jauh lebih besar Jadi bayangkan aja nih Dia itu tingginya 2,1 meter Jadi tinggi banget nih Badannya itu bener-bener berotot Kalian bisa lihat dari fotonya ini gitu ya Berat badannya sekitar 150 kilogram Jadi kalau misalkan dia bergulat nih sama si majikannya Udah pasti bisa menang Selain dia orangnya berani Dia orangnya juga cerdas Dan juga ya berkarisma gitu Orang-orang kalau ngeliat dia itu Kalau dia bukan budak Mungkin orang bakal tunduk dan mau mendengarkan setiap perkataannya Karena karismanya itu loh geng Tapi sayangnya karena dia dari golongan budak Karismanya itu ya gak berfungsi Yang membuat dia tunduk dan kalah dengan si majikan adalah Ya si majikannya itu kalangan elit yang memiliki senjata api Nah akhirnya mau tidak mau Patah seka ini kembali ke dalam budang perbudakan Dan bekerja untuk para majikan-majikan yang memiliki dia Nah saking banyaknya Perempuan budak yang sudah dia tiduri Nah itu menurut data yang valid gitu ya Dia ini bertanggung jawab sebagai ayah biologis Untuk sekitar 249 anak Ada yang laki-laki Ada yang perempuan Dan semua anak tersebut dari wanita-wanita yang berbeda Nah seiring berjalannya waktu nih geng Karena gagahnya si patah seka ini Dan dilihat juga gitu ya Banyaknya perempuan-perempuan budak yang berhasil memiliki anak dari patah seka Dan rata-rata anak-anaknya itu memiliki fisik yang sangat bagus Akhirnya ada sebagian kalangan manusia-manusia merdeka Alias yang bukan budak gitu ya Yang tiba-tiba jatuh cinta kepada si patah seka ini Perempuan-perempuan yang jatuh cinta kepada patah seka ini Secara diam-diam itu meminta patah seka untuk meniduri mereka Lalu mereka memiliki anak dari patah seka Nah dari situlah banyaknya lahir anak-anak Campuran kulit hitam dan kulit putih tuh Keturunan dari patah seka ini Nah di dalam proses tersebut Ternyata anak-anak yang lahir memiliki ciri fisik Campuran kulit hitam dan putih ini Itu sudah pasti ketahuan Itu merupakan anak hasil berhubungan dengan patah seka Dan biasanya hal ini terlihat tabu bagi masyarakat Karena kan si patah seka ini budak gitu Kok bisa ada wanita kulit putih Yang melahirkan anak campuran Padahal dia tidak memiliki pasangan kulit hitam Nah semuanya pasti sudah berpikir Kalau itu hasil berhubungan dengan budak yang bernama patah seka Nah mulai di saat itulah patah seka ini mulai enggan nih geng Untuk berhubungan badan dengan kalangan merdeka Kalangan orang-orang yang bukan budak Karena ya dia takut nanti ujung-ujungnya dia yang apes Akhirnya banyak kalangan-kalangan merdeka ini Yang rela mengeluarkan uang atau menyewa patah seka Untuk dijadikan budak es Dan meniduri mereka Agar mereka mendapatkan anak dari hasil keturunan patah seka Aneh ya Bingung kan Kenapa kalau memang patah seka ini dibutuhkan secara reproduksi Kenapa dia gak dijadikan manusia merdeka aja gitu ya Manusia bebas aja gitu Nah kemungkinan besar sih Kalau dia dijadikan merdeka atau dijadikan manusia bebas Otomatis dia tidak bisa lagi dimiliki oleh banyak perempuan di masa itu Ya otomatis dia akan memilih jalan hidupnya untuk memiliki satu pasangan Kan bisa jadi gitu ya Dia mencoba melarikan diri dan langsung bergabung dengan Kui Lombo Ini merupakan sebuah komunitas bagi orang-orang yang berhasil melarikan diri dari perbudakan Nah di saat dia bergabung dengan Kui Lombo inilah Akhirnya dia melakukan perlawanan terhadap penindasan-penindasan atau perbudakan yang ada di Brazil Di saat itu dia akhirnya banyak membantu budak-budak yang lain untuk melarikan diri dan bergabung dengan Kui Lombo yang ada di wilayah Pernambuco Patah seka ini dikenal di dalam komunitasnya yang bernama Kui Lombo sebagai orang yang bermertabat dan memiliki rasa keadilan yang tinggi Nah jadi di saat itu dia dianggap sebagai pemimpin yang cocok nih untuk melawan perbudakan Ketika dia sudah melarikan diri tersebut Si tuannya atau si pemilik perbudakan yang bernama Joakwim itu tidak lagi mengejar patah seka Di saat itu dia justru malah berterima kasih kepada patah seka Karena selama patah seka menjadi budaknya dia Patah seka sudah menghasilkan banyak bayi atau banyak anak yang nantinya akan dibesarkan untuk menjadi budak Nah jadi di saat itu ya si majikannya itu justru pengen memberikan hadiah kepada patah seka Dan bahkan menurut sumber majikannya yang bernama Joakwim itu memperlakukan patah seka dengan sangat spesial Berbeda dengan budak-budak laki-laki yang lain Nah setelah dia melarikan diri dan melakukan perlawanan atau perjuangan untuk membebaskan para budak Akhirnya tibalah waktu dimana perbudakan di Brazil dihapuskan Yaitu pada tahun 1888 Nah di saat itu ketika perbudakan sudah dihapus Patah seka itu menemui tuannya yang dulu yaitu Hoakwim Nah ketika dia bertemu dengan Hoakwim Hoakwim sangat senang kepada patah seka Dia sangat berterima kasih serta meminta maaf kepada patah seka atas perbudakan yang sudah terjadi Dan di saat itu Hoakwim langsung menghadiahkan sebidang tanah dari mantan tuannya tersebut ketika mereka bertemu Nah jadilah patah seka di saat itu berubah nasibnya nih Dari seorang budak menjadi seorang yang bebas merdeka Dan tiba-tiba ya punya sebidang tanah Yang mana di saat itu ya bisa dikatakan itu sudah termasuk mapan gitu ya Karena dia bisa membuka pergebunan dan dia bisa hidup bersama keluarganya dari sebidang tanah tersebut Ketika dia sudah menjadi seorang yang merdeka mulailah dia menata kehidupannya geng Walaupun di dalam track recordnya dia banyak yang tahu gitu ya Kalau dia sudah meniduri banyak wanita Namun ini tidak menutup kesempatan bagi patah seka untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan baik Ya karena itu tadi banyak wanita yang pengen lah sama si patah seka ini Akhirnya gak sulit buat dia untuk menemukan pasangan hidup Dia bertemu dengan seorang perempuan yang dia cintai itu bernama Palmira Dan akhirnya patah seka ini menikahi Palmira Palmira di saat itu menerima semua masa lalu patah seka Karena ya menganggap itu kan di era perbudakan atau zaman perbudakan Dan Palmira merasa sangat bangga dan senang bisa menikahi seorang pria yang gagah Walaupun si pria ini bertanggung jawab untuk 200 lebih anak manusia yang pernah dia bikin gitu kan Dan di saat itu Palmira ini adalah orang yang benar-benar mendampingi patah seka Baik di dalam susah maupun senang Jadi mereka benar-benar berjuang bersama Nah Palmira ini sendiri sebenarnya dia itu udah sering banget ngebantuin patah seka Ketika masa perbudakan masih berlaku patah seka ini banyak membawa kabur Atau membebaskan para budak yang akhirnya dibawa ke kuil lombo Nah Palmira inilah yang bertugas menjadi perawat nih geng Dia yang selalu merawat para budak yang dibebaskan dalam kondisi yang ya ada yang sakit Ada yang terluka Pokoknya parah banget deh di saat itu Nah ketika sejarah dari patah seka ini memiliki banyak anak dari banyak perempuan budak Ternyata ketika dia menikah dengan Palmira hal ini kembali terjadi Dia memiliki 9 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Palmira Banyak banget kan Di atas tanah yang diberikan oleh mantan tuannya yang bernama Hua Quim Disitulah dia akhirnya mendirikan sebuah rumah serta perkebunan Memulai kehidupan baru dengan Palmira serta 9 anaknya Berbekal ilmu ketika dia menjadi seorang budak Akhirnya dia membuka sebuah lahan, membuka sebuah kebun untuk pertaniannya sendiri Nah perkebunan yang dibangun oleh patah seka ini adalah perkebunan tebu untuk membuat gula batu Nah dari produksi gula batu itulah akhirnya dia mensejahterakan keluarganya geng Di dalam kehidupannya mereka cukup bahagia Patah seka ini mengajarkan kepada anak-anaknya untuk belajar baca tulis Terus belajar bela diri dan cara untuk survive di dalam kehidupan Dia belum sempat menceritakan kepada anak-anaknya siapa dia di masa lalu Tetapi di saat itu ya dia menanamkan kepada anak-anaknya untuk tidak menjadi seperti dia geng Dan kesembilan anaknya tersebut diberikan nama yang mencerminkan kalau mereka berasal dari tanah Afrika Nah lalu akhir hidup dari patah seka itu cukup memilukan ya Dia ini meninggal dunia setelah dia tidak sengaja menginjak sebuah paku yang berkarat Dan peristiwa tersebut menyebabkan dia terkena tetanus Nah dia sempat dirawat secara intensif namun sayangnya kondisinya semakin lama semakin memburuk Dia menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 13 Juni tahun 1958 Pada umur yang benar-benar tua Kabarnya nih ya umurnya itu mencapai 130 tahun lamanya Dia meninggal dunia dengan tenang di Santa Yudosia, São Carlos, São Paulo, Brazil Di hadapan keluarga besarnya dan juga teman-temannya yang menghormati dia semasa hidup Dan patah seka ini adalah salah satu orang yang umurnya cukup panjang Dan menyaksikan berbagai kejadian bersejarah yang ada di Brazil Dari mulai perbudakan sampai ke perubahan-perubahan yang benar-benar signifikan Dia sempat menyaksikan berakhirnya perbudakan itu tahun 1888 Lalu dia juga menyaksikan kemerdekaan negaranya sendiri pada tahun 1889 Terus sempat menyaksikan kejatuhan beberapa presiden dan diktator-diktator di negaranya Lalu melewati dua perang dunia Yaitu perang dunia pertama dan perang dunia kedua Serta banyak perubahan sosial lainnya yang pernah dia saksikan Kematian dari patah seka ini benar-benar membuat banyak orang berkabung Apalagi orang-orang yang pernah diselamatkan oleh patah seka ketika masa perbudakan Bahkan di saat pemakamannya itu dihadiri oleh ribuan orang geng Dan semuanya memberikan penghormatan terakhir kepada patah seka Nah jenazah dari patah seka ini dimakamkan di Santa Yudosia Dan didirikanlah sebuah monumen untuk menghormati jasanya semasa hidup Yang berjuang untuk membebaskan para budak Pemerintah Brazil juga mengakui kalau patah seka ini adalah salah satu tokoh sejarah yang ada di Brazil Dan sebuah simbol perlawanan dan budaya masyarakat kulit hitam Nah nama dia banyak diabadikan di beberapa sekolah dan juga jalan yang ada di Brazil Patah seka merupakan leluhur dari banyak orang-orang terkenal dan juga berpengaruh di Brazil Seperti misalnya politisi, musisi, atlet dan juga aktivis Bahkan ya sesama keturunan patah seka itu saling mencari tahu satu sama lain Ya bayangkan aja keturunan dia ya yang anaknya langsung gitu ya Itu ada 249 orang ditambah dengan anak yang hasil dari pernikahan sah 9 orang Terus beranak-pinak lagi dan semakin banyak keturunannya di Brazil sana Kayaknya kurang lengkap nih geng ya Kalau kita sudah bahas tentang perbudakan yang dialami oleh patah seka ini Terus kita gak ngebahas tentang sejarah perbudakan itu sendiri Nah sekarang nih gue pengen ngajak kalian buat ngebahas sejarah dari perbudakan dunia Secara historisnya nih ya terdapat beberapa pembagian tentang perbudakan Ada perbudakan yang seperti kerja paksa Ada juga perbudakan ketel dan perbudakan seksual Kalau yang kita bahas sebelumnya itu adalah pembahasan seksual serta kerja paksa Kebanyakan dari praktek perbudakan ini pasti berhubungan dengan ekonomi Yang dimana para orang-orang kaya atau para elit gitu ya Membutuhkan para pekerja dalam jumlah yang besar untuk menggarap bisnis mereka Terutama kalau zaman dulu itu pertanian dan peternakan Biasanya yang menjadi budak adalah bangsa yang kalah di dalam peperangan Yang dimana mereka tidak hanya akan dirampas benda-benda berharga milik mereka Tetapi kebebasan serta kemerdekaan mereka juga dirampas Dan di saat itulah mereka disebut sebagai seorang budak Nah lalu berbeda nih dengan si pemilik budak Si pemilik budak semakin banyak dia membeli para budak Maka strata kehidupannya atau level kehidupannya semakin tinggi Nah berbeda ya kalau misalkan zaman sekarang kan Kalau lo punya rumah mewah, punya mobil mewah Nah itu disebut sebagai sultan atau orang kaya Kalau zaman dahulu semakin banyak lo memperbudak manusia Maka lo bakal disebut dengan sultan sesungguhnya Nah lalu siapakah bangsa yang menjadi budak tertua atau budak pertama di dunia Nah disebutkan ya di dalam sumbernya Kalau perbudakan tertua di dunia itu dialami oleh peradaban masyarakat Mesopotamia dan Sumeria Yang terletak di wilayah Iran dan juga Irak Dan mereka ini pertama kali menjadi budak Itu sekitar tahun 2000 sampai ke 6000 sebelum Masihi Jadi mereka itu sudah menjadi budak dari zaman dulu Lalu ditemukanlah sebuah referensi tertua Tentang kenyataan perbudakan pada zaman dahulu Nah jadi ada sebuah tulisan nih geng ya yang ditemukan ya Yang dimana tulisan ini disebut dengan Hamurabikot Dan ditemukan pada tahun 1754 Nah di dalam situ ada sebuah kalimat kayak gini Jika seseorang membawa budak laki-laki atau perempuan dari pengadilan Atau budak laki-laki dan perempuan dari seseorang yang telah dibebaskan Keluar dari gerbang kota Maka dia akan dihukum mati Nah pada era zaman Mesir kuno Masyarakat Mesir di saat itu hidupnya benar-benar tergantung kepada perbudakan Hubungan antara budak dengan tuannya Itu bahkan diatur dalam hukum bernegara mereka Dengan beberapa pembatasan antara si budak dengan tuannya Misalkan salah satunya nih ya Si tuannya atau si pemilik budak Tidak dapat memaksa budak yang masih anak-anak Untuk melakukan pekerjaan fisik Nah yang boleh melakukan pekerjaan fisik Hanya orang tua mereka Nah lalu bagaimana dengan anak mereka? Anak mereka harus cukup umur dulu Dan setiap kegiatan transaksi jual beli perbudakan Itu bahkan diatur oleh pemerintah Jadi kurang lebih kayak misalkan di negara kita nih Kan ada petani bawang tuh Nah harga bawang itu yang nentuin bukan petani Yang nentuin pemerintah Mau harganya melambung, mau harganya murah Itu pemerintah yang atur Nah sama dengan di Mesir pada zaman dahulu Harga budak penjualannya itu diatur oleh pemerintah Mesir Lalu sementara itu berbeda dengan pada zaman Yunani kuno Di zaman Yunani kuno Perbudakan memang benar-benar kejam Tetapi di zaman itu Kebebasan seorang budak itu dapat dibeli Yang dimana si budak ini Bisa menabung penghasilan mereka Untuk suatu hari Dia membayar kepada si tuannya Dan mendapatkan kebebasan Di zaman Yunani kuno tersebut Sepertiga populasi Sepertiga peradaban di saat itu ya Itu dibangun oleh budak Jadi kalau kalian lihat Ya gedung-gedung tinggi Gedung-gedung tua yang klasik Keren banget gitu ya Yang ada di negara Yunani Nah itu semua pembangunannya Memakan banyak nyawa perbudakan Dan pada zaman dahulu Perbudakan itu sangat lazim Dan wajar untuk dilakukan Karena memang minimnya pengetahuan Dan minimnya empati manusia di zaman itu Untuk memanusiakan manusia lain Dan kebiasaan memperbudak manusia Itu berlanjut ke peradaban-peradaban selanjutnya Ya dan bahkan di peradaban kita sekarang Masih ada perbudakan kan Yang kemarin disempat kita bahas Yaitu tentang perbudakan modern di Kongo Nah di dalam sejarahnya nih geng ya Negara atau bangsa terakhir Yang mengalami perbudakan Justru Brazil Nah makanya tadi kita bahas tentang Pataseka Seorang budak es kulit hitam Asal Brazil Nah Brazil itu menghapus perbudakan Pada tanggal 13 Mei tahun 1888 Pada saat penghapusan tersebut Rio de Janeiro Ibu kota Brazil menjadi pusat perkotaan terbesar Yang menampung banyak sekali budak Sejak berakhirnya kekaisaran Romawi Dengan lebih dari 40% populasi yang ada di Brazil Itu adalah bekas budak Jadi kalau kalian mempertanyakan Kok orang Brazil badannya bagus-bagus ya? Kok orang Brazil ceweknya itu Uis badannya curvy-curvy Terus laki-lakinya itu kotak-kotak gitu Nah hal itu semua terjadi Karena genetik mereka Yang pada zaman dahulu adalah keturunan para budak Mereka itu kerja keras Mereka itu kerja otot Makanya dari lahir sekalipun Fisik mereka sudah terbentuk Lalu menurut sensus yang diterbitkan pada tahun 2011 Oleh Institut Geografi dan Statistik Brazil Populasi orang kulit putih Atau disebut dengan Blanco Itu telah berkurang menjadi Kurang dari 10 populasi Untuk pertama kalinya Sejak abad ke-19 Jadi sekitar 51% dari penduduk Brazil Itu teridentifikasi sebagai Preto Atau masyarakat kulit hitam Yang mana asal-muasalnya Adalah dari perbudakan Nah lalu sekitar 8% Dari penduduknya Atau disebut dengan Pardo Masyarakat keturunan campuran gitu ya Itu mengalami peningkatan Peningkatannya itu cukup signifikan Dari jumlah sebelumnya Dan ketimpangan res yang ada di Brazil Sampai saat sekarang ini Masih sangat jelas terlihat Kalau kita sering nonton video-video Dokumentasi yang ada di Brazil nih geng ya Rata-rata orang kaya di Brazil Itu berkulit putih Dan orang-orang kulit hitam Serta keturunan campurannya Yang terlihat kayak latin gitu ya Nah itu rata-rata tinggal di lingkungan kumuh Atau tinggal di lingkungan ghetto Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena rasisme juga masih ada di sana Dikabarkan upah yang diterima oleh masyarakat kulit putih Itu jauh lebih besar ketimbang masyarakat kulit hitam dan campuran Jadi masih ada rasisme di sana Dan ya secara tidak langsung Atau secara kasat mata Masih ada kastanya Nah itu dia geng Pembahasan tentang perbudakan Yang mana tadi sempat kita bahas Perbudakan pataseka Yaitu laki-laki kulit hitam yang gagah Yang dijadikan budak seks Bagi para wanita Brazil Nah bagaimana menurut kalian cerita yang satu ini? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Silahkan tinggalkan komentar di bawah Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!